Halo guys, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mobity jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian follow juga akun instagram aku Betty Maser spesial kali ini aku akan mengajak kalian untuk adu skill ya ngecek skill kalian sama gak skillnya? sama si Lilo Peak Vibrator ini kebetulan ini aku nemuin vibrator yang menurut aku tuh unyuk banget bentuknya, imut banget, lucu banget ya namanya Lilo Peak Vibrator, ini dari Red Mitra, vibrator yang menurut aku tuh simple banget ya ada geter-geterannya dan juga ada kayak sensasi jelatannya gitu mantep banget, emang sih Red Mitra itu kayak nyediain alat yang menurut aku tuh unik-unik banget, lucu-lucu banget dan kayak amazing banget gitu loh nih salah satunya ya, ini menjadi salah satu vibrator favoritnya aku, karena apa satu, simple, dua bisa dibawa kemana-mana tiga, dia itu kayak walaupun dia itu simple ya, keliatannya tuh kayak simple banget nih, jujur nanti aku review tapi, hmm sensasinya gak kalah nikmat ya nah, jadi aku mau ngajakin kalian nih kenalan sama si Lilo Peak Vibratornya dari Red Mitra ya, nih bentuknya kayak gini guys ini menurut aku kayak vibrator yang paling murah BTW harganya cuma 100 ribuan ya, 100 ribuan lah pokoknya 100 gak sampai 150 ribu ya, bener-bener kayak waktu itu pernah lagi promo harga cuma 85 ribuan kan gila gak sih gitu kan nih, ya nih, kalian nanti kalau misalnya beli ini itu kan dia ada box begini terus nanti dalamnya begini nih lucu banget kan nih terus nanti juga dapet charger yang begini ya nih, chargernya begini guys tuh ya, jadi nanti dicolokin disini oke, langsung aja kita buka ya bener-bener kayak lucu unyu pinki-pinki uh, tapi mantap banget ya nih nih guys bentuknya kayak gini nih ini kalau misalnya kayak ditaruh di poch makeup gitu gak keliatan kalau ini tuh mainan ya ya kan jadi ya yang dipakainya itu adalah yang bagian sini nih nih simsalabim tuh ini guys kalian pernah liat alat kayak gini gak nih red mitra punya nih guys red mitra punya ya lilopic vibrator nih ini simple kan ya nih kalau kalian liat nih alatnya nih simple banget kan seperti ini tapi sensasinya luar biasa banget guys jadi ini udah pernah aku pake ya udah pernah aku pake dan aku udah ngebuktiin rasanya enaknya seperti apa jadi aku mau kasih tau ke kalian nih ini bentuknya memang simple ya seperti ini tapi yang dirasain ya rasa yang aku dapet ketika aku mainan ini itu adalah satu dia ini kan vibrator otomatis kan kayak geter-geter gitu kan nah geter-geternya dapet terus jilat-jilatannya juga dapet nih disini nih nih keliatan kan wing-wing-wing-wing-wing-wing ya kan keliatan kan nah terus kalian harus tau walaupun dia tuh kecil-kecil begini cabai rawit sayang ya ada 6 frekuensi mode getaran jadi kayak getarannya tuh gak cuman satu model gitu aja tapi dia tuh ada 6 yang mana tuh T-O-P-B-G-T mantep banget ya bisa bener-bener apa ya kalau aku bilang itu kayak bisa bener-bener menghanyutkan kamu supaya bener-bener kayak nyampe ke titik kepuasannya kamu oh mantep daset banget nih aku gak bakal ngomong kayak gini kalau aku gak nyobain sebelumnya ini udah pernah aku cobain ini aku rekomenin sih buat kalian ya nih apa cobakan yang kurang bentuknya simple lucu unyu-unyu gemes banget gak sih gemes kan nih jadi oke aku akan kasih tau tutorial cara pakenya ya nah cara pakenya itu adalah ini pertama dibuka dulu nih nah bagian bawahnya bagian kakinya kan aku tuh sampe merhatiin kan aku giniin kan eh anjir lucu banget gitu kan babi gitu kan sampe belakangnya pun ada buntutnya guys nih kalian liat gak sih lucu banget gemes banget gitu kan gemoy gitu kan nah jadi cara pakenya begini guys dibuka bagian bawahnya nah nih ya nah terus aku pertama kali juga bingung nah ini kayak gimana makanya gimana gitu kan ternyata disini di hidungnya itu ada tombolnya di hidungnya ada tombolnya jadi kita tekan dulu begini nih tekan lama ya wah tuh guys wuuu manja kali nah tuh mantep kan wah gila aduh ini pake getaran yang nomor 1 aja ini udah enak banget guys ini nanti kamu pake aja di pas di itu ya bisa di area kacangnya tuh kacangnya tuh kalau enggak pas di pokoknya di area yang itu deh ya bisa digini-gini nih wuuu ya dan ini bentar-bentar dan ini satu tips dari aku ya nih ini tips dari aku guys kalau kamu pake si ini lilo peak vibrator dari red mitra ini jadi kan ini kan bentuknya begini nih jadi kalau misalnya ditempelin di kacang tuh aku dulu pas aku kemarin-kemarin pas pertama kali itu bener-bener aku tekan begini loh ini anggap aja kacang ya nah aku beginiin aku kan gak tau ya jadi aku pakenya tuh begini gitu kan nah itu ya ya tetep kerasa getar-getarannya sih tetep kerasa getarannya gitu kan cuman itu gak maksimal ya jadi kayak cuman getar-getar doang dan kayak sensasinya tuh kurang nah jadi cara makanya itu adalah kamu nempelinnya itu jangan terlalu nempel banget begini gitu loh jadi kamu nempelinnya tuh kayak ngambang-ngambang gitu aja loh ya itu rasanya enak banget enak-enak enak-enak enak banget enak parah ya nih aku kasih contoh jadi tekan yang lama nah nah gini nih tuh bedain ya nih bedain kalo misalnya nempelnya nempel banget tuh dia bakal diem aja tuh gerakannya gak maksimal kan tapi kalo dia ngambang-ngambang tuh kalo dia ngambang-ngambang kan dia tetep gerak kan kayak lidah kan anjay itu aku juga baru tau guys kemarin waktu pas aku nyoba pertama kali dua kali tiga kali kok ih kok begini ya eh giliran gak sengaja nih tanganku ngambang gitu kan buh enaknya parah ya nih begini ya guys ya jadi kalo pake tuh saran aku agak sedikit ngambang ya jadi kayak kesentuh gak kesentuh gitu loh enak banget ya apalagi di ujung kacangnya buh mantep banget guys nih terus kalo misalnya kalian mau ganti mode ini tinggal dipencet aja tuh tuh guys ya nih wuuu mantep juga guys ganti lagi haa kedengeran kan keliatan kan tuh begini guys modenya kurang lebih ada 6 lah ya ada 6 ada 6 varian nah jadi emm begitu ya nah untuk ngecasnya sendiri itu gampang kok kan nanti kalian dapet charger seperti ini ya nih kurang lebih panjangnya seperti ini chargernya terus ini nanti ditaro di kepala yang dia itu voltnya 5 volt ya gitu nah terus ini nih colokannya begini tinggal colokin aja di ubun-ubunnya si babi ya nih colokin aja udah deh ini dicolokin sana udah deh kecas ya nih tapi ini baterainya awet loh awet banget awet banget baterainya jadi jangan sampai apa namanya jangan takut ya pokoknya nih udah di charge full taro di tas kamu bawa kemana-mana it's oke lah jadilah ya dibawa kemana-mana nih ya lilo peak vibrator dari red mitra unyuk banget kasih tau ya ini lilo peak vibrator dari red mitra itu adalah alat buat main solo ya ini buat cewek dipakainya di area sekitar memeo ya area sekitar V ya boleh di bagian kacangnya nih atau turun sedikit ke bawah di bagian sekitar lubangnya ya nah itu bisa jadi sensasinya tuh kayak kayak lagi di jilatin ya di jilatin jilatinnya mantep banget ya jadi buat kalian nih cewek-cewek yang mungkin kurang mendapatkan apa namanya kurang mendapatkan sensasi jilatannya luar biasa dan kamu menginginkan itu ya yaudah ini aja murah loh 100 ribuan kamu bisa dapetin ini nah oke aku mau bahas keunggulannya ya dia itu jilatannya lembut banget ya jadi gak yang kasar gak yang kayak wuzuzuzuzuzuz gitu enggak jadi bener-bener kayak pas kerasa di kulit ya walaupun dia itu getarannya kan kalian liat sendiri kan tadi cepet banget tapi itu bener-bener kayak lembut banget ya terus untuk yang kedua dia itu punya 6 mode getaran ya jadi bisa diganti-ganti getarannya itu sampai 6 kali punya 6 mode frekuensi getaran nah ya jadi bisa disesuaikan dengan yang buat kamu seneng yang buat kamu mantap lah ya nih yang menurut kamu mantap pilih aja, 6 frekuensi, dan menurut aku sih ke 6-6 nya mantap banget ya yang ketiga nih, keunggulan yang ketiga nih kalian bisa lihat nih, bentuknya lucu, kecil, imut-imut terus gampang dibawa kemana-mana ya kan? terus selanjutnya yang keempat nah, dia itu bisa dicas nih ya, gampang dicasnya, tinggal dicolokin aja, udah, beres gitu kan, ini kan dia dipencet-pencetnya manual tuh ya, pokoknya kita bisa nyesuaiin sendiri deh, milih mana yang kita sukain, terus kalian perhatiin ya, ini keunggulan yang terakhir ini terbuat dari rubber medis yang dia itu lembut banget tuh lembut banget, terus gak bikin iritasi ya aman, lembut, nyaman terus pas dipake tuh ya bener-bener gak yang bikin gatel atau iritasi, atau kayak gimana gitu, nah, jadi cuman di red mitra menurut aku cuman di red mitra yang kamu tuh nanti bakal nemuin mainan-mainan yang unik dan juga bagus kualitasnya jangan khawatir, privasinya aman 100% aman jadi, tunggu apa lagi? langsung aja ya kunjungin website-nya www.redmitra.com atau kalau misalnya kalian langsung mau beli di marketplace-nya boleh, langsung ke link di bawah ini ya di description box aku ada banyak link jadi kalian tinggal pilih aja oke, sampai disini dulu video aku jangan lupa di subscribe sampai ketemu di video aku selanjutnya bye-bye Bye